Sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diterapkan di Kabupaten Tanah Laut, pada pekan terakhir Juli 2021 lalu, semua objek wisata ditutup sementara. Namun, masih ada saja pengunjung yang datang ke sejumlah tempat wisata di daerah ini, diantaranya seperti di Pantai Batakan, di Desa Batakan, Kecamatan, Panyipatan. Karena itu, Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setelah pun melakukan pembatasan untuk mensterilkan lokasi. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami, Rekan Jurnalis Banjar Masinpos, Roy, yang akan menyampaikan laporan. Halo Rekan Roy. Halo ya. Rekan Roy, bisa Anda informasikan ini terkait di Kabupaten Tanah Laut sendiri, termasuk apakah masih menerapkan PPKM level 4, dan hingga kapan berakhirnya? Ya, jadi untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut, sekitar dua minggu yang lalu itu sudah masuk PPKM level 3, kemudian karena kasus COVID masih tinggi dan cenderung melanjutkan. Kemudian sejak tanggal 10 Agustus, levelnya dinaikkan menjadi level 4, PPKM level 4, dan ini akan berakhir pada tanggal 6 September mendatang. Demikian. Ya, Rekan Roy, berdasarkan informasi yang Anda himpun, bisa Anda informasikan apa saja ini hal-hal khusus yang diatur oleh Pemkat Tala, dan juga Satgas COVID-19 di sana selama penderapan PPKM level 4? Ya, jadi terkait penderapan PPKM terutama setelah naik ke level 4, jadi pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama Satgas Penanganan COVID-19 melakukan beberapa langkah khusus, termasuk Bupati Tanah Laut menerbitkan instruksi Bupati nomor 8 tahun 2021. Itu antara lain. Yang intinya bahwa semua kegiatan yang berpotensi memunculkan banyak orang kerumunan, itu ditiadakan. Seperti penutupan sementara semua objek wisata selama PPKM level 4 ini masih berlangsung. Demikian juga termasuk, apa ya, ditindak lagi dengan kegiatan-kegiatan pengawasan di lapangan. Oke, lalu bagaimana dengan fakta di lapangan ini selama PPKM level 4? Apakah benar seperti informasi tadi yang sebelumnya didapatkan bahwa masih ada saja pengunjung yang melakukan kegiatannya di objek wisata? Iya, jadi memang di sisi lain, di fakta di lapangan, di beberapa tempat objek wisata, terutama objek wisata yang areanya terbuka, dalam arti tidak ada pagar gitu ya, jadi ketika ada tempat-tempat wisata yang banyak akses, termasuk akses jalan-jalan kecil, jalan-jalan tikus seperti itu, yang bisa diakses sepeda motor, itu memang masih ada di lapangan itu masih ada pengunjung yang datang, walaupun jumlahnya memang tidak seberapa. Bahkan juga pengunjung yang menggunakan armada roda empat, bahkan juga yang besar seperti bus itu juga pernah masuk, sehingga informasi itu kemudian sampai ke Satgas, kemudian juga mereka turun ke lapangan untuk melihat langsung apakah itu terjadi, dan kemudian memang pada Sabtu kemarin tim turun, memang didapati di lapangan ternyata memang ada pengunjung di objek wisata yang ditutup seperti di Pantai Batakan Baru, jadi Pantai Batakan Baru ini kebetulan dikelola oleh Dinas Pariwisata, memang aset pemerintah daerah, dan memang ini areanya terbuka, tidak ada pagar gitu, kalau seperti di beberapa tempat itu ada objek wisata seperti Pantai Tegesung itu memang areanya terpagar, jadi secara teknis penutupan memang lebih mudah, nah ini Pantai Batakan Baru ini terbuka, sehingga memudahkan orang untuk masuk, kemudian Sabtu kemarin mereka turun, dan mendapati beberapa pengunjung, kemudian mereka melakukan pendekatan, disampaikan bahwa memang masih ditutup, kemudian para pengunjung minta langsung berkemas dan untuk balik kanan, dan juga ketika hari itu Sabtu bergerak di lapangan di jalur utama menuju Pantai itu, juga mendapati rumbungan, katakan bus kemudian dihentikan di jalan, karena memang ditanyai tujuannya mau ke Pantai, kemudian disampaikan bahwa masih ditutup, kemudian diminta balik kanan, seperti itu dilakukan yang dilakukan. Lalu selain pembatasan di tempat wisata ini, Rekan Roy, apakah ada hal pembatasan kegiatan lain di wilayah Tala sendiri? Ya, semua hal-hal atau kegiatan di tengah masyarakat yang berpotensi memuculkan kerubunan banyak orang, memang itu juga ditangani, disermati oleh pemerintah darah setempat di antara lain, juga terhadap hajatan atau resepsi, baik itu pernikahan maupun kitanan seperti itu. Jadi itu memang ada diatur khusus, memang ada instruksi bupati yang meniadakan atau melarang kegiatan itu. Walaupun demikian, tapi memang fakta di lapangan juga kadang-kadang masih ada saja warga yang sembuhi-sembuhi, apakah mereka memang tidak tahu aturan itu, ataukah mungkin memang nekat yang tidak tahu, cuman faktanya masih ada. Jadi seperti pada hari beberapa, dua hari yang lalu juga, Satgas kembali turun ketika ada laporan bahwa ada tenda-tenda yang dipasang untuk resepsi pernikahan pada hari Minggu kemarin, kemudian juga pada hari itu, Jumat itu kemarin juga ada dua yang di tendanya itu terpaksa dibongkar dan diminta untuk tidak mulai resepsi perkawinan seperti itu. Baik. Terima kasih. Tadi Rekian Roy juga sudah mewawancarai Kepala Satpol PP dan Demkartala Mokusri berikut ketaringan lengkapnya. Kepala Satpol PP dan Demkartala Mokusri berikut ketaringan lengkapnya Kepala Satpol PP dan Demkartala Mokusri berikut ketika kita memberikan pendekatan kepada salah satu warga yang akan melaksanakan resepsi pernikahan yang antaranya besok, tapi kita memberikan pendekatan secara perpituasi, berbicara dengan mereka agar tidak melaksanakan resepsi pernikahan karena di tanah laut ini masih berbicara yang tidak terlempat sesuai dengan Institusi Bupati Nomor 8 Tahun 2001 untuk resepsi pernikahan untuk sementara diadakan. Sehingga kami memberikan informasi kepada mereka dan Alhamdulillah pada pagi hari ini mereka mau membongkar tenda yang sudah didirikan kemudian meja dan kursi juga disimpuni, diangkat kembali ke mobil untuk dikembalikan ke mana penyewa. Akhirnya tadi setelah kegiatan itu kita lanjutkan pemantauan di Pantai Medaka. Nah harusnya di musim COVID di PPK level 4 ini untuk pantai wisata sesuai dengan instruksi Bupati harus ditutup. Tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang berwisata terutama dari luar tanah laut. Ada yang dari Banjarbaru, ada yang dari Banjarmasin yang ingin melaksanakan wisata di pantai batakan. Jadi kami dari Satgas Kabupaten mengimbang kepada pengundung untuk segera membuarkan diri kembali ke daerah masing-masing.